Intro Waduh, waduh, rame banget nih bos. Kayaknya seru nih kalau tim cuan datengin. Apalagi buat para bos yang mau liburan. Pilihan liburan boleh banyak, tapi tetep kuducari yang murah meriah ya bos. Biar dompet gak kosong melompong. Di Sumber Gondo Malang, ada nih wisata yang baru buka 3 bulan tapi rame nyepol. Bayar 5.000 rupiah aja, udah bisa berenang sepuasnya bos. Wisata ini wujud bangkitnya desa Sumber Gondo dari lesunya ekonomi wisata sebelumnya. Dengan polesan kreativitas sedikit, hasilnya pol bikin cuan warga sekitar meraung kencang. Selamat datang bos di wisata rakyat yang lagi viral dan harganya sangat merakyat. Mau tau keseruannya? Panteng ini aja di cuan bos. Wisata yang pro rakyat nih bos. Cuma dengan 5.000 rupiah, udah bisa berenang sepuasnya di sini. Selain itu, ada juga wahana permainan seru yang bisa dijajal bos. Lokasi wisata ini terletak di dalam gang ya bos. Kudu jalan dulu sekitar 200 meter dari lokasi parkir ke dalam tempat wisatanya. Kalau mager jalan, pihak wisata sudah menyediakan shuttle seharga 2.000 rupiah per orang agar sampai tujuan. Begitu sampai, tempatnya emang terkesan kecil ya bos, tapi menyimpan sejuta keseruan. Salah satu yang jadi primadona pengunjung adalah kereta wisata yang mengelilingi tempat ini bos. Nah bos, inilah suasana naik wahana kereta Sabin. Dimana wahana wisata yang murah, meriah dan sangat terjangkau untuk masyarakat. Kenapa? Biar masyarakat semua bisa menikmati wahana ini. Syahdu gak tuh bos? Keseruan ini cukup bayar 10.000 rupiah aja bos. Udah bisa hiling-hiling menikmati pemandangan sekitar. Murah banget kan ya bos? Ada juga nih wahana permainan yang gak kalah seru buat dicoba. Flying Fox yang punya panjang 50 meter dengan ketinggian 18 meter. Bikin jantung dagdik-dug banget. Seru banget kan bos? Mau seseruan lagi bos? Coba ini naik ATV. Bisa puas ngelilingin kebun jeruk dan lokasi wisata ini tanpa harus capek jalan. Mau foto-foto buat posting di sosmed? Di sini disediakan kamera 360 derajat yang boleh banget dicoba. Jos banget kan ya bos hasilnya. Meskipun harganya merakyat, tapi keamanan wahananya dijamin aman nih bos. Insya Allah kalau keamanan kita safety nomor 1. 100% kita aman. Terus untuk penjagaan di kolam ada. Untuk apa yang namanya ini? Play Fox itu dari tenaga ahli semua. Udah gak worri kan bos soal keamanannya? Yang penting ada yang jagain biar gak lari ke lain hati. Eee ya, ha 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 hei. Kalau lapar, tenang aja bos. Di sini ada cafe yang jadi jargonnya wisata ini. Aslinya wisata ini adalah cafe bos. Biar menarik pengunjung makin banyak, dibikin deh berbagai wahana permainan. Harga makanannya murah-murah banget bos. Mulai dari 8.000 sampai 15.000 rupiah aja. Jadi jangan sungkan ya bos kalau mau makan di sini. Tapi kok bisa viral sih mas Lukman? Bagi rahasianya dong. Viralnya itu, ya kita punya satu, dukun. Nah, dukunnya apa? Kita dari medsos. Medsos itu paling ampung pak. Semua medsos kita up kan semua sampai viral-viral gitu. Sampai FYP lah. Ya, pertama kita aspeknya, waduh kok sepi banget gitu ya. Karena akhirnya selama 2-3 hari kok makin ramai-makin ramai sampai ke sini. Alhamdulillah, kita sampai full order. Sampai, ya sampai kualan lah meluber-meluber gitu. Anak desa kalau udah beraksi, langsung cetar ya. Gara-gara viral di medsos, pengunjung yang datang bisa mencapai 300-500 orang dalam sehari bos. Dalam sebulan, bisa sekitar 9.000 sampai 15.000 orang yang datang. Mantap! Untuk bisa melayani wisatawan yang datang, Mas Lukman merekrut pemuda karang taruna dari daerah sekitarnya. Salut ya bos! Jadi, bisa membuka lapangan pekerjaan buat warga sekitar. Jadi, kebayang deh bos. Kalau ada 13.000 orang yang datang per bulannya, Dengan harga tiket masuk yang cuma 5.000 rupiah aja, Maka, sebulan omsetnya bisa mencapai 65 juta rupiah. Belum lagi ditambah dari tiket wahana permainan dan kulinernya bos. Bisa banget tembus 100 jutaan. Viralnya wisata ini bikin warga desa Sumbergondo terharu bahagia bos. Karena bisa mendatangkan cuan buat warga desa. Sebelumnya, warga desa Sumbergondo sudah pernah buka wisata juga, Tapi kurang laris bos. Awal mulanya sih, kita ada wisata di atas yang namanya sawah genting. Yang jadi satu sama res area. Tapi karena tidak bisa menjual, Karena cuma sepot foto-sepot foto, Kita berpikiran, apa sih yang bisa kita jual ke masyarakat? Biar kita viral, kita viral. Kita buat wahana wisata lah. Kecil-kecilan sama kolam yang notabene anak kecil suka kolam. Saya lebih senang kalau di sini anak kecil menangis. Karena nggak mau pulang, saya lebih suka. Hahaha, karena kreativitas desanya sukses bikin betah pengunjung yang datang ke sini. Untung aja warga desa Sini kreatif, Memikirkan keberlanjutan ekonomi desa ini. Jadi para petani yang umumnya hanya berharap cuan dari hasil panen, Kini bisa berjualan buah-buahan maupun sayur-sayuran, Hasil kebunnya kepada pengunjung yang datang. Salah satunya bululu nih bos, Yang sangat terbantu lewat usaha wisata desa ini. Setelah perkebunan apelnya, tidak menghasilkan cuan lagi. Nambah kemasukan mbak, petani apel sulit sekarang ya. Kalau dari sini, Jeruk keprok 50 kilo, Yang jeruk manisnya 80. Biasanya kalau hari-hari liburan kayak gini. Wah, benar-benar api tenan ya cuan dari wisata ini. Nggak hanya bisa dinikmati segelintir orang saja. Sebenarnya, desa ini berprestasi loh. Beberapa tahun lalu, mereka punya pengelolaan sampah yang baik. Bahkan sampai dapat penghargaan dari pemerintah. Jadi nggak heran kalau warganya kreatif bos, Dan bisa membuat desanya makin maju dan berkembang. Kalau lihat prospeknya nih, Bisa makin besar dan maju wisata desanya. Tim cuan salut banget bos. Sukses terus ya. Oke bos, sudah lihat keseruan hari ini. Kita mengusung konsep bersatu, berkumpul, dan bermanfaat. Dan yang penting, Cuan bos! Sampai jumpa! Sampai jumpa!